Plt Bupati Kebumenkei Haji Yasid Mahfudz didampingi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Haji Azam Fatoni Ese MSI dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dr. Andes Eko Widianto mengunjungi Pantai Suwuk Kecamatan Puring dan Pantai Petanahan yang mengalami kerusakan akibat diterjang gelombang pasang. Gelombang pasang juga membuat Pantai mengalami abrasi yang sangat parah. Dampaknya belasan warung permanen terancam ambruk. Bahkan lima warung sudah roboh dan sepuluh warung lainnya kritis karena pondasi menggantung. Ikut hilang akibat abrasi, jalan berpuffing sepanjang 250 meter, lebar 6 meter, serta talut sepanjang 250 meter. Dalam kunjungannya di hari Senin 13 Agustus 2018, PLT Bupati akan mengambil langkah merelokasi warung dan fasilitas pendukung lainnya sejauh 200 hingga 250 meter dari posisi sekarang. Ini diperkirakan ada 250 meter yang terkena abrasi, ini nanti insya Allah akan kami melakukan desain ulang, terutama tokoh-tokoh ini yang berjudang. Kemudian sekali kena abrasi, dan ini nanti juga akan dipertahankan, dan insya Allah nanti akan kita berhasil dengan tempat masyarakat sini. Dan kita serta lain untuk manipulasi tempat-tempat ini ke belakang, nanti sejauh 200 hingga 240 meter lah ke belakang. Jadi masyarakat akan mempunyai kemasungan lakuannya agar tempat ujah ini lebih aman. Pemandangan yang tidak jauh berbeda juga terlihat di Pantai Petanahan. Lima warung permanen dan dua deret toilet permanen tergerus abrasi tanpa mengisahkan sisa bangunan yang berarti. Selain Pantai Suwuk dan Pantai Petanahan, Pantai Karangbolong juga terkena abrasi. Dan tentu saja hal ini berdampak pada jumlah pengunjung yang menurun drastis. Menurut Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, Asam Fatoni, abrasi tahun ini adalah yang paling parah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saat ini saya Rati Wardani sedang melaporkan dari Pantai Suwuk Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tentang abrasi yang melanda wilayah pasisir Pantai Selatan Kabupaten Kebumen. Dan di Pantai Suwuk ini terjadi abrasi yang paling parah dibandingkan dengan pantai-pantai yang lain. Terlihat di belakang saya banyak sekali kios-kios atau toko-toko permanen yang hancur dan tergerus oleh abrasi. Sementara rencana akan ada relokasi untuk warung-warung ke belakang mundur hingga 100 sampai 150 meter. Dan inilah hari ini kondisi Pantai Suwuk Kabupaten Kebumen. Dari Pantai Selatan Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.